Kekayaan hati Kekayaan hati ini penting sekali Karena rata-rata teman digrep itu kan Miskin lah Tapi jangan miskin sampai miskin hati Bahwa kamu nyari nafkah itu sudah ibadah Berkelana di bumi Allah juga ibadah Menyaksikan macam-macamnya orang itu juga ibadah Bahkan menambah khazanah ilmu Di antara warisan ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW Misalnya kamu jalan-jalan Punya kaki dua, punya tangan dua Gara-gara jalan-jalan sering ngerti orang yang buntung Alhamdulillah meskipun saya hanya grep Masih punya kaki Ketemu orang buta Alhamdulillah Alhamdulillah saya terselamatkan dari seperti itu Sehingga melihat orang maksia juga gitu Saya meskipun gini terselamatkan dari tempat maksia Sehingga hidup itu tidak nelongso Ada nilai lebih yang kita punya Terima kasih telah menonton!